Intro Sebelum kita mulai dengan download, kemudian menginstall, kemudian melakukan setting pada lingkungan di server Perlu saya tegaskan kembali bahwa instalasi Amber ini kita lakukan di sebuah server Untuk sebuah server, saya menggunakan OS Linux Mint 19.3 Kemudian instalasi saya lakukan dari salah satu klien ini Jadi saya mengambil salah satu klien, saya lakukan instalasi secara remote Nantinya, desainnya adalah bahwa Amber yang saya install itu nanti akan digunakan oleh banyak orang Terutama ini saya desain untuk dijalankan oleh mahasiswa-mahasiswa saya Jadi saya melakukan instalasi di sebuah server Kemudian mahasiswa saya mempunyai akun di server tersebut Dan dia akan melakukan atau melakukan simulasi menggunakan Amber dari komputernya masing-masing Oke, dengan demikian sudah jelas lingkungannya ya Kita mulai saja dengan proses download Baik, kita akan mendownload program Amber, baik itu Amber Tools maupun Amber 18 Amber Tools sampai saat ini ada di versi 19, sedangkan Amber ada di versi 18 Keduanya bisa di download dari website mereka yaitu alamatnya ambermd.org Oke, kita tunggu sebentar Oke, Amber Tools kita download Dan untuk mendownload kita klik ini, linknya ini Nah, untuk Amber Tools 19 kita harus mengisikan nama, kemudian institusi, dan sebagainya Dan sebagainya, baru kemudian kita klik download Sebaliknya, Amber 18 itu kita download Setelah kita menerima link untuk download Nah, untuk menerima itu, maka kita harus bayar dulu ke Amber sana Bisa bayarnya pakai, apa ya, ya pakai kartu kredit atau pakai apa gitu Yang setelah pakai kartu kredit lah Bayar sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya untuk akademik kita bayarnya 500 dolar Nah, setelah itu kita download dan kita simpan Di tempat kita, bisa di langsung di home directory di Linux atau di Windows Untuk kemudian kita kirim ke Linux menggunakan program yang sudah kita pelajari Yaitu WinSCP Oke, program Amber dan Amber Tools sudah saya download Sekarang kita akan coba masuk ke Linux Karena programnya sudah, juga sudah saya kirim ke Linux sana Ada di home directory saya Sehingga kita tinggal menginstallnya Nah, sebelum kita install Amber Baik itu Amber Tools maupun Amber Mungkin ada yang bertanya-tanya Lalu apa bedanya, kenapa mesti dibisahkan jadi dua gitu ya Ini adalah gini Amber Tools itu mempunyai program utama untuk simulasi Yaitu yang namanya paket sender Atau program atau modul sender gitu aja Kita sebutnya program atau modul ya Sedangkan Amber itu mempunyai program utama Atau modul untuk simulasi yaitu PMEMD Apa perbedaan antara sender dan PMEMD? Salah satu perbedaan adalah bahwa Kalau misalnya kita ingin melakukan simulasi Tetapi berjalannya tidak di CPU Melainkan di GPU Di VGA Guide gitu Yang kelas tinggi misalnya Kalau yang sekarang tidak ada VGA dari Nvidia Nvidia RTX 2080 Ti Misalnya gitu-itu kan cepat sekali Misalnya kita ingin menjalankan program Amber Untuk simulasi ini berjalan di GPU Sehingga cepat sekali Maka kita tidak bisa menggunakan sender Misalnya adalah menggunakan PMEMD Yang kita install Kita aktifkan modul untuk Apa? Kuda Nvidia Kuda Dengan demikian Maka kita akan mempunyai modul yang namanya PMEMD.kuda Yang berjalan di GPU Itu salah satu perbedaan Dan sekaligus kelebihan dari Amber Dibandingkan dengan Amber Tools Sekali lagi Kita harus menggunakan Amber Tools Karena dengan Amber Tools Kita baru kemudian bisa menginstall Amber Tetapi sebaliknya Kalau kita ingin menjalankan Amber tanpa Amber Tools Justru tidak bisa Sekali lagi Amber Tools adalah sesuatu yang wajib Sedangkan Amber itu boleh Ia boleh tidak bergantung dari kebutuhan kita Oke sekarang kita Mulai menginstall Dan kita mulai akan masuk ke Linux Sebelum kita bisa menginstall program Amber Dari source code Amber mencaratkan Bahwa beberapa library harus diinstall dulu Sebelum dilakukan instalasi program Amber Oleh sebab itu sebelum kita menginstall Kita menginstall program Amber Kita akan menginstall beberapa library yang dibutuhkan Baik saya login dulu ke server SSH Imam At server saya Kemudian password saya Oke sudah masuk Sekarang saya akan menginstall beberapa library Librarynya sudah saya tuliskan di deskripsi dari video ini Ini library yang harus diinstall Jadi macam-macam ini Saya install langsung saya ambilkan dari repo Linux Mint Yang juga merupakan repo dari Ubuntu Karena library ini harus diinstall di sistem Dan itu akan digunakan oleh banyak orang Sistem itu merupakan wilayah dari root Maka saya akan menaikkan privilege saya menjadi root Pake perintah sudo Sehingga yang biasanya pake apt-get Saya awali dengan sudo Sudo apt-get install Bla 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 Oke saya install Jadi saya ditanya passwordnya Saya berikan Oke Ternyata itu sudah pernah saya install Sehingga muncul seperti ini Tapi kalau belum nanti akan ada tampilan Sekian banyak library itu diinstall Sampai selesai Oke sudah selesai Berarti sekarang kita siap untuk melakukan instalasi Hasil download saya Itu saya simpan di directory download Directory ember 18 Jadi download ember 18 Kalau kita lihat Di sana ada dua file yang warnanya merah Itu akan saya copy kan Di tempat dimana saya akan menginstall ember Yaitu di usr slash lokal Jadi saya copy dulu Tapi karena usr slash lokal Itu wilayah administrator atau root Maka saya harus meningkatkan dulu Privilege saya menjadi sudo Kemudian cp 18 Ini saya copy ke usr slash lokal Sudah Kemudian saya akan meng copy Ember Tuls Kemudian saya copy juga ke usr lokal Oke sudah Nah sekarang saya akan pindah directory ke usr slash lokal File yang berwarna merah ini sudah ada di sana Sekarang saya akan bongkar Pakai perintah tar Sudul Tar C X V F Ember 18 Saya enter Kalau kita perhatikan Dia akan di install Atau dipongkar di folder Atau directory namanya Ember 18 Oke sudah selesai Sekarang saya Clear dulu Saya akan juga mengekstrak File ember tool Suduh Tar J X V F Ember Tool Oke sudah selesai Sekarang saya akan melakukan konfigurasi Saya akan masuk ke directory ember 18 Tempat di mana Source code dari ember itu di ekstrak Kemudian kalau kita lihat Di sana ada file hijau ini Warna hijau konfigur ya Konfigurasi saya akan melakukan itu Suduh titik Slash Konfigurasi Tulisannya gitu memang Kemudian GNU sesuai dengan Prosesor yang kita miliki Yaitu Yang berbasis Intel X86 Suduh konfigurasi GNU Suduh Suduh sudah siap Nah Sudah Dia akan melakukan checking Apakah ada update Kalau ada dia akan mendownload Kemudian melakukan patch Baru kemudian konfigurasi Dilakukan setelah patch itu Ditambalkan ke program yang sebelumnya Sebenarnya ini Ada 19 Ya Perbaikan Tetapi karena itu dulu sudah pernah saya Download di sini Maka dia sudah Tidak melakukan perbaikan Langsung saja di compile Ini menyesuaikan konfigurasi Apa Library Library yang dibutuhkan Akan disesuaikan sama dia Oke Nah sekarang Konfigurasi sudah selesai Perhatikan di sini Bahwa Ada perintah Kita akan melakukan source Yaitu Pakai ada perintah ini USR local Amber 18 Amber S Ini harus kita jalankan pakai source Source Ini Kemudian USR local Amber 18 Amber Kalau saya menggunakan Shellnya pakai bash Maka pakai sh Tapi kalau Apa Shell saya pakai sh Yang jalankan adalah Amber.jsh Oke Saya jalankan source User local Amber 18 Amber.jsh Saya enter Oke Sudah selesai Sekarang Kita disuruh Melakukan Kompilasi Ini perintahnya Sudah ada tulisannya Make install Sudo Make install Oke Sekarang kita lihat Tampilan ini sudah selesai Dan tidak ada notifikasi error Berarti proses kompilasi dan instalasi Amber sudah selesai Sekarang kita coba jalankan Kita panggil program sender Sender Nah Ternyata Tidak diketahui Apa-apa itu Oke Sekarang Saya keluar dari Apa Tadi tempat instalasi Kita akan coba perbaiki Supaya sender itu Bisa dibuka Dari manapun Maka Kita harus menambahkan Si tempat di mana Program sender tadi install Kita masukkan ke dalam Variable path Kita bisa melakukannya Melalui Settingan di tiap user Atau Kalau kita sebagai administrator Dari server itu Kita bisa melakukannya Agar user yang akan Menggunakan sender Tidak perlu Melakukan penambahan path Untuk itu Kita akan melihat Isi dari Program Dari Settingan lingkungan Di linux min Yaitu yang telah Di file ETC environment Kita masuk ke sana CD ETC Dan kita akan Modifikasi Sekaligus Sebagai Sudol Nano Environment Nah ini Kalau kita lihat Isinya Path ini Ada USR Local Bin Dan sebagainya Dan sebagainya Belum ada Tempat di mana Si Amber tadi Terinstal Oleh sebab itu Kita tambahkan Di ujungnya Titik 2 Slash USR Lokal Amber 18 Slash Bin Jangan lupa Slash Bin Oke Sudah Kemudian Kita tambahkan Juga Suatu Variable Yang namanya Amber Home Itu tempatnya Adalah USR Local Amber 18 Nah Kalau ini Sudah Kita Tambahkan Ke File environment Kemudian Kita Ctrl O Untuk Supaya ditulis Perubahannya Itu Ctrl O Oke Kita enter Sudah selesai Ctrl X Kita keluar Dari sana Maka pada saat User line Itu Login Kemudian Memanggil Si sender Maka dia Akan Bisa Menjalankan Program Sender Nah Serasa itu Materi Untuk Instalasi Program Amber Dan sekaligus Setting Untuk Environment Agar Amber Bisa Berjalan Dari mana Saja Dan oleh Siapa Saja Bisa 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 Terima kasih.